Oke kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang urutan braiding cana blue bengal tapi sebelumnya saya minta maaf ini videonya saya rekam dengan dua induan atau dua pasang blue bengal untuk penjodohannya kalian pasti sudah tahu ya pertama harus disekat dulu habis itu coba dicampur kita lihat mereka bertengkar apa enggak kalau enggak bisa dilanjutkan kalau misal bertengkar kita coba disekat lagi oke tahap penjodohan mungkin kita anggap sudah jodoh selanjutnya cana tersebut akan ngebal seperti di video mereka akan terus ngebal berkali-kali sampai nanti si betina ngeluarin telurnya kalau si betina sudah ngeluarin telur dan sudah dibuai sama jantannya nanti jantannya akan memilih telur mana yang sudah dibuai lalu disimpan di dalam mulutnya seperti di video tahap menyimpan telur ini mungkin bisa memakan waktu antara 3-5 hari tergantung si jantan dia nyaman apa tidak di tanknya jadi kuncinya merawat cana tipe mod broder ini kalian harus sabar itu saja punya saya sudah lima kali lebih bertelur dan baru jadi kali ini selanjutnya ini burayak yang umurnya lebih dari 3 hari mereka masih kecil-kecil banget dan rentan akan kematian ini sebelumnya sudah saya lakuin beberapa cara mulai dari menutup seluruh tanknya setelah si burayak menetas umur 1-2 hari masih dimakan sama indonya saya juga kurang tahu itu karena sebabnya apa untuk yang kedua itu kemarin sudah saya coba untuk misahin burayaknya misal si induk jantannya ngeluarin burayaknya burayaknya udah kelihatan di dasar itu kemarin induknya saya pisah itu si burayak cuman bisa bertahan di tank 2 hari habis itu mati semua dan ini yang terakhir si burayak saya biarin aja biar di asus sama si jantannya tapi disitu entah sengaja atau enggak itu kan airnya saya kurangin jadi sekitar 40% dari tinggi tank alasan saya kurangin airnya itu karena yang kemarin pas saya pisahin burayak sama induknya itu burayaknya saya tetap tetap di tank tersebut cuman yang induknya saya pindah itu saya kurangin airnya supaya si burayak bisa ambil nafas sendiri dan selanjutnya karena saya tahu burayaknya yang saya pisah kemarin udah mati semua induknya cuman langsung saya masukin ke tanknya kembali airnya enggak saya ganti dan enggak saya tambahin itu tinggi tanknya sekitar 40 cm lalu airnya mungkin cuman 15 cm tapi tetap kita setting tanknya ya mungkin dikasih tanaman atau sejenisnya terus kayu tenggelam kalau punya saya saya kasih ganggang sama tali rafiah yang disobek-sobek sama saya kasih pasir malang warna hitam yang halus dan ini untuk penampakan tanknya kira-kira kayak gitu airnya cuman pendek 15 cm oke mungkin itu saja dan selamat mencoba dan semoga sukses salam cana selalu selamat menikmati